hai 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 semuanya ketemu lagi sama aku Tristika jadi hari aku bakalan bikin makeup ke kampus simple pakai produk 10ribuan soalnya itu seperti ini dan bagi penasaran gimana aku buat look seperti ini tentang video sampai habis dan jangan lupa buat di like dulu Nah jadi disini aku udah taruh produk yang bakalan aku pakai nanti dan ini sebenernya produknya enggak banyak sobalik penasaran seperti biasa jangan lupa body like dulu Oke jadi sebelum kalian ke makeup pastikan kalian udah pakai skincare ya kayak moisturizer sama sunscreen jadi biar ngelindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari terutama kalau kulit kalian itu kering kayak kulit aku kalian harus banget pakai namanya moisturizer biar lembab soalnya biasanya kalau pribadi kalau enggak pakai skincare terlebih dahulu terus ke makeup itu kayak enggak nempel gitu terus kayak kulit aku jadi tambah kering jadi aku saranin kalian pakai skincare terlebih dahulu Nah jadi sebenarnya untuk foundationnya harganya di bawah Rp10.000 itu ada dua produk yang pertama adalah dari viva liquid foundation terus yang kedua dari perbasari alas bedak foundation kalau dari viva ini harganya sekitar Rp6.000an sementara kalau dari perbasari ini harganya Rp9.000an tapi kalau menurut aku untuk hasil aku lebih suka yang perbasari walaupun harganya kayak selisih sekitar Rp3.000an tapi aku lebih suka pakai ini jadi hari ini aku bakalan pakai perbasari daily series alas bedak foundation ini aku yang dengan shadenya kuning langsat dan perbasari alas bedak ini tuh mengandung extra markisa dan UV filter dan untuk warnanya itu seperti ini ini teksturnya agak kental banget gitu terus untuk keblendnya aku pakai beauty blender yang udah lembab atau kalian bisa semprot pakai air tinggal di tap-tap aja nah jadi yang aku suka dari purbasari alas bedak foundation itu untuk bekas jerawat ini bener-bener lumayan banget tercover terus mata pandaku juga terus hasilnya itu kayak lembab gitu di wajah dan juga ringan walaupun ini sebenernya namanya foundation tapi kalau menurut aku ini ringan banget di wajah nih terus hasilnya juga kayak dewy gitu nah jadi kalau misalnya kalian ngerasa bekas jerawat kalian atau mata panda kalian belum tercover kalian bisa tambahin satu layer lagi di bagian yang belum tercover sama foundationnya tapi kalau aku ini kayaknya udah lumayan banget jadi aku nggak pakai satu layer lagi selanjutnya disini untuk alis aku bakalan pakai pensil alis dari Madam G ini favorit aku banget harganya cuma sekitar Rp4.900 dan aku yang warnanya coklat nih kalian bisa lihat udah tinggal segini karena emang sering aku pakai dan seperti biasa aku pakainya tuh dari bagian ujung jadi ada drama pensil alisnya itu copot ini aku udah rautin lagi nih terus aku ke bagian depan sini untuk ngebinkai terus untuk bagian depannya ini aku pakai brush biar hasilnya lebih natural dan untuk ngerapin alis aku aku bakalan pakai purbasari alas bedak foundation ini ini bagus banget dipakai untuk ngerapin alis juga lanjut untuk bedak aku bakalan pakai Viva face powder satin smooth ini aku yang seatnya 04 natural jadi dulu aku beli ini harganya cuma Rp1.000 sekarang harganya Rp1.500 lumayan naik ya terus kalau menurut aku sih ini enggak bagus kalau di baking jadi nanti aku bakalan langsung pakai untuk di seluruh wajah aku aja aku pakai powder brush selanjutnya disini aku bakalan kemas maskara dan aku bakalan pakai maskara dari implora ini lumayan juga untuk ketahanannya cuman kalau untuk bikin cetar bulu mata itu kan menurut aku biasa aja sih selanjutnya untuk blush on disini aku bakalan pakai blush on dari Viva ini yang vintage yang nomornya 4 ini aku baru beli kemarin warnanya agak orange kecoklatan gitu selanjutnya untuk lipstick atau lip cream kalau misalnya kalian pengen cari lipstick yang murah itu aku saranin dari Mirabella ini ini aku yang nomornya 0-3 warnanya merah banget ini bisa kalian ombre cuman kan menurut aku untuk ketahanan dari Mirabella ini enggak tahan jadi aku lebih saranin kalian pakai implora karena ini harganya cuma Rp16.000 jadi kalau menurut aku masih tergolong murah nih jadi aku bakalan ombre pakai dua lip cream ini yang 01 sama yang 03 oke jadi kurang lebih seperti ini dia sinyal makeup ke kampus pakai produk sepuluh ribuan so semoga kalian suka dan buat kemerikas aku bikin video apa lagi kalian bisa komen di bawah and bye see you in my next video ya